Halo sahabat Truex, di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys, oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1, Pekan ke-6, Kamis 3 Agustus 2023 PSM Makassar kalah 1-2 atas Persib Gediri Di pertandingan selanjutnya Persita Tanggerang kalah 0-1 atas Bayangtara FC Di pertandingan lainnya Persib Bandung harus puas bermain imbang 0-0 atas Bali United Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Dewa United harus puas bermain imbang 0-0 atas Persis Solo Sementara di pertandingan selanjutnya di jam yang sama Persibaya Surabaya kalah 1-2 atas Persikabo Sementara di pertandingan selanjutnya Borneo FC harus puas bermain imbang 1-1 atas Rans FC Sementara di pertandingan selanjutnya di jam yang sama PSS Fleman kalah 1-3 atas Persija Jakarta Berikut kelas main sementara BRI Liga 1 Musim 2023-2024 Di posisi pertama Persija Jakarta dengan 11 poin Di posisi kedua Dewa United dengan 11 poin Di posisi ketiga Bali United dengan 10 poin Di posisi keempat Persita Tanggerang dengan 10 poin Dan di posisi kelima ada Madura United dengan 10 poin Sementara di posisi bawah kelas main ada Persibaya Surabaya dengan 5 poin Bayangkara FC dengan 4 poin Dan Arema FC dengan 2 poin Berikut daftar top skor BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dengan 7 gol Di posisi kedua ada Alec Martin dengan 5 gol Di posisi ketiga ada Carlos Fortes dengan 4 gol Di posisi keempat ada Fernando Riguez dengan 4 gol Di posisi kelima ada Hugo Gomez dengan 4 gol Dan di posisi keenam ada Ciro Alves dengan 4 gol Berikut jadwal BRI Liga 1 Sabtu 5 Agustus 2023 Arema FC vs Barito Putra Yang akan diselenggarakan di Stadion Iwayandipta Pukul 15.00 WIB Left Indosiar dan Video.com Sedangkan di pertandingan selanjutnya Akan ada pertandingan Madura United vs PSIS Semarang Yang akan diselenggarakan di Stadion Ratu Pemelingan Pukul 19.00 WIB Left Indosiar dan Video.com Pukul 19.00 WIB